Siapa yang bilang anak taekwondo hanya bisa menggunakan kaki? Kami juga bisa menggunakan tangan loh. Jika kalian penasaran, simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jereat, Kyongre. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Umas Kuning Official. Kali ini saya akan membahas tentang polema-polema anak-anak yang lain, bela diri lain, atau misalkan banyak yang bertanya kepada saya bahwa anak taekwondo hanya bisa menggunakan tangan. Sebenarnya, pada dasarnya taekwondo juga mengajarkan tentang pukulan dengan tangan, tetapi hanya kemungkinan 3-40% karena kita kebanyakan menendang dengan kaki. Seperti itu. Terus ada lagi yang bertanya nih, di kejuaraan atau gyurugi atau kejuaraan taekwondo, fighting, itu apakah ada yang menggunakan tangan? Jawabannya ada. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang tenjuan tersebut. Oke, tenjuan taekwondo yang saya bahas ini adalah tenjuan taekwondo pada saat kita melakukan fighting atau bertanding. Seperti itu. Untuk langkah-langkahnya, untuk taekwondo yang akan mengeluarkan tinjuan pada saat bertanding, itu hanya boleh menggunakan sasaran momtong atau ulu hati. Jadi tidak boleh kepala, tidak boleh juga di bawah. Hanya ulu hati, dan itu pun hanya satu kali. Maksudnya satu kali, satu kali pukul, nanti pada saat ada momen lagi, boleh melakukan lagi. Jadi tidak boleh dobion atau dua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan, seperti biasa sih, jangan sampai lawan tersebut, ya, lawan tersebut, mengetahui kalau kita akan mengeluarkan tinjuan atau jurigi. Seperti itu. Jadi, posisinya seperti biasa, kita pancingan atau dan lain sebagainya, yang biasa kalian lakukan. Jangan kelihatan kita pada saat siap-siap mau ninju, gitu loh. Jangan sampai kelihatan. Ya, santai sih, santai pada saat momennya tepat, silahkan keluarkan. Dan ingat, jangan sampai keluar dari arena momtong. Ya, takutnya nanti gamjem atau pelanggaran. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, lakukan, kalau bisa lakukan sekuat mungkin. Karena pada saat kita melakukan sekuat mungkin, pernah sih, kalau kalian atik munduin, pernah melakukan hal tersebut, pasti pernah, kedengeran nih, suara lawan. Kayak, rasanya sakit. Benar-benar sakit loh, kalau misalkan full dan pas di momtong kita, di ulu hati kita. Contohnya saja nih, kita coba, apa ya, kita coba dorong, ulu hati kita itu rasanya sakit, apalagi ditinju. Seperti itu. Ini sebenarnya sasaran yang bagus, dan poin untuk sasaran ini, untuk jurigi, poinnya satu, tergantung dengan kondisi. Biasanya sih satu, untuk umumnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tinjuan ini juga sama, dengan tenang-tendangan yang lain, tinjuan bisa dikombinasikan dengan tendangan. Misal contoh, melakukan step, tinjuan, lalu menggunakan tendangan lain, seperti, dolio, dolke, no pica, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Terus yang terakhir, nih, misalkan, Orion, tangan kanan, ya, sedang meninju, nah, biasakan tangan kirinya itu siap untuk menangkis kaki. Biasanya pada saat kita melakukan tinjuan, lawan pasti refleks akan menendang. Jadi, tangan yang di sebelah sini, sebelah kiri, itu fungsinya menangkis. Menangkis tendangan, lalu kita coba untuk pinju. Seperti itu. Ya, jadi, ini adalah, bisa dibilang sering-sering, dari Mas Kuning Oficial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, agar channel kita lebih berkembang lagi dari sekarang. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerat, Ciorre. Kamsahamida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!